Halo sobat videografi kembali lagi di channel Queen videografi di sini saya akan membagikan tutorial visual efek orang kembar seperti contoh di video ini Oke sobat jangan lupa dukung channel kami caranya like comment dan subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar kalian dapat mengikuti video-video tutorial terbaru dari kami Nah sobat sebelum kita mulai di proses editingnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengambilan videonya Nah di sini saya menggunakan kamera HP apabila kalian menggunakan kamera DSLR Canon atau Sony itu lebih bagus lagi sini saya akan jelaskan kalian harus wajib mengambil gambar pakai tripod supaya gambarnya tidak geser atau tidak pindah dan tidak goyang untuk memudahkan kalian garis lurusnya di sini kalian garis aja dulu pakai kayu di jalannya rutenya dirumputnya sini garis dulu yang lurus supaya nanti kalian membuat videonya satu-satu dia terlihat sejajar atau sama kalau kalian tidak garis nanti videonya orangnya dia tidak sejajar jadi kalau tidak sejajar terlihat tinggi sebelah nah disini saya garis dulu rute orangnya yang mau dibuat efek kembar lalu saya tag video orang pertama jalan dari samping nah setelah kalian tag video orang pertama habis itu kalian kembali lagi terserah kalian mau ganti baju atau itu yang penting posisi kameranya jangan dipindah-pindah dia harus tetap sama seperti yang video pertama nah kalian tag lagi video yang kedua nah seperti ini oke sobat disini saya akan membuat kembaran menjadi tiga sama yang ketiga juga cara pengambilannya sama videonya tetap jangan digeser-geser supaya memudahkan masking kalian setelah itu sudah ketiga Mari kita menuju ke proses editingnya Oke langsung saja disini saya menggunakan Adobe Primer 2019 2019 langsung saja sini saya tarik ke timeline Oke jika sudah nah disini kalian cari titik star videonya Oke ini kan video yang pertama orang pertama titik starnya disini potong saja ya di LED lalu kalian seleksi lagi nah ini kan sampai selesai lalu potong disini nah setelah selesai lalu kalian Scroll lagi ke atas videonya untuk orang yang kedua cari dulu titik starnya orang yang kedua nah ini ini orang yang kedua disini sobat supaya pas kalian potong saja lalu hapus tarik lagi disini di atas video yang pertama nah sini saya gedein dululah biar gampang Oke sobat sudah itu nah sobat disini kita cari posisi masuk orang yang kedua orang yang kedua oke sip nah saya taruh posisinya yang orang pertama disini lalu saya samakan dengan video yang kedua tarik posisinya set sampai habis nah disini kan habis usahakan akhir durasi videonya harus sama dengan video yang pertama nah jika sudah seleksi video yang kedua mari kita seleksi lagi video yang ketiga kita cari titik starnya nah disini sobat mari kita langsung potong saja lalu dilet kita tarik lagi ke atas video yang kedua cari posisinya dulu supaya pas nah ini kan orangnya disini ya oke sip nah dia tepatnya nanti di belakang orang yang kedua agak majuan dikitlah oke sobat kita tarik videonya juga sudah sudah disesuaikan lalu kita seleksi lagi sampai habis nah oke 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 sobat kalau sudah kita samakan durasi akhir videonya dengan video yang ketiga seperti ini contohnya nah jika sudah nah disini kita masking dulu video yang kedua klik saja logo kotak di Ova City nya nah setelah itu di programnya kalian arahkan ke video yang kedua jangan lupa kalian tentang dulu logo animasinya jika kalian punya garis ini hilang kalian klik saja tombol mark 1 ini nanti dia akan muncul lagi oke nah disini saya akan sesuaikan gambarnya dengan video yang kedua lalu kita geser pelan-pelan sampai habis di sini saya kasih mati dulu timeline nya yang video ketiga supaya kita mudah maskingnya nah setelah hilang kalian geser lagi di sini sampai selesai oke nah disini saya langsung skip saja supaya cepat tutorialnya videonya oke jika sudah mari kita masking lagi video yang ketiga ini tadi sama maskingnya seperti video yang kedua klik di opacity nya lalu klik lambang segi 4 geser ke video dimana dia akan muncul nah disini dia akan muncul sesuaikan tingginya jangan lupa aktifkan animasinya kita centang dia jadi warna biru lalu kita masking lagi video yang ketiga nah jika hilang kita klik saya disini mari kita geser seperti video yang kedua tadi sobat oke sobat jika sudah mari kita coba putar nah disini kan jaraknya terlalu jauh video orangnya dari orang yang kedua sama orang yang ketiga kalian geser saja videonya sesuaikan dengan jaraknya geser masih terlalu jauh nah disini kan kepotong ya sobat jika kepotong begini kita geser ininya cukup digeser saja ya oke kita sesuaikan lagi nah seperti ini videonya nah disini saya mau cropping sedikit videonya karena kemarin saya pada saat pengambilan kurang full atau kurang selesai orang yang pertama dan keduanya disini saya mau cropping sedikit kalian next dulu videonya block dulu videonya lalu kita klik kanan pada mouse lalu cari next klik ok juga jika sudah di next nah disini saya mau sesuaikan karena dia miring tripodnya ini saya coba putar supaya lurus lalu saya perbesar nah supaya tidak kelihatan masih miring sesuaikan nah ya oke sobat nah disini saya akan tambahkan efek strobo di color match nah kalian disini cari saja di new item lalu cari color match misalnya kalian mau kasih warna merah nah di color match nya sini nah opacity nya kalian ganti color.g oke nah dia akan seperti ini nah dia akan seperti ini opacity nya turunkan sedikit supaya tidak terlalu warna nah jika sudah kalian potong dia per frame nah nah disini lagi ke color match seperti tadi kalian pilih warna bisa 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 klip lalu lalu kalian kasih di depannya supaya bisa klip nah opacity nya kalian ganti saja di color.g .g nah seperti ini sobat dan seterusnya kalian mau kasih warna apa disini saya skip saja warnanya di sini saya coba copy menjadi 9 kalian klik saja di keyboard alt tahan lalu tarik nah oke jika sudah mari kita tes nah seperti ini sobat di sini saya akan menggunakan efek RGB split nanti kalian download aja di deskripsi videonya RGB split di sini banyak pilihan RGB preset nya ada 12 pilihan di sini saya menggunakan yang nomor 9 dan kalian mau pakai nomor 10 atau nomor 11 juga bisa sesuka kalian mau pakai nomor berapa di sini saya akan contohkan memakai nomor 9 saya langsung tarik saja ke justmen layer nya oke jika sudah mari kita coba putar videonya nah seperti ini sobat contohnya nah sesudah itu kalian terserah mau kasih black bar nya di videonya juga bisa di sini saya mau kasih black bar di video ini di sini saya contohkan kasih black bar di videonya saya menggunakan jasmen layer di sini kalian buka aja di video efek cari saja transform cari aja crop lalu kalian tarik saja di jasmen layer yang tadi kalian sudah buat di sini top nya saya rubah menjadi 5 saja dan button nya menjadi 5 juga supaya sama atas bawah oke sudah jadi coba putar videonya nah seperti ini sobat videonya oke sobat itu saja tutorial yang saya bagikan semoga bermanfaat selamat mencoba salam videografi dimanapun kalian berada selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba